Tambah utang, Jokowi naikkan anggaran Prabowo untuk alutsista di 2024. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, menaikkan anggaran belanja alutsista Kementerian Pertahanan, Kemhan, sebesar 4,25 miliar dolar atau setara 65,83 triliun rupiah, asumsi kurs 15.489 rupiah per dolar AS pada 2024. Dengan begitu anggaran belanja kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu naik dari 20,75 miliar dolar atau 321,4 triliun rupiah menjadi 25 miliar dolar atau 387,24 triliun rupiah. Prabowo sendiri adalah salah satu kandidat dalam Pilpres 2024 mendatang. Prabowo mencalonkan diri bersama Putra Jokowi, Gibran Rakabuming. Dilansir Reuters, kenaikan anggaran belanja Kemhan disetujui dalam pertemuan antara Jokowi, Prabowo, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Presiden, Jakarta, Kamis 29.11 lalu. Sri Mulyani mengatakan kenaikan anggaran belanja Kemhan demi meningkatkan perangkat keras militeri. Ini sebagai respons terhadap perkembangan geopolitik yang tengah terjadi di skala global. Kebutuhan tersebut dikemukakan oleh Kemhan. Mereka menganggapnya sebagai kebutuhan mengingat kondisi perangkat keras militer kita serta meningkatnya ancaman di tengah meningkatnya dinamika geopolitik dan geo-keamanan, ucapnya. Sri Mulyani menyebut kenaikan anggaran itu akan berasal dari pinjaman luar negeri. Beberapa waktu belakangan Prabowo telah pembelian 42 jet tempur Das Saud Rafale senilai US$ 8,1 miliar. Ia juga membeli 12 drone baru dari Dirgantara Turki senilai 300 juta dolar dan 12 jet tempur meraj tahun 2000-05 senilai 800 juta dolar. Tak berhenti sampai di situ, Prabowo juga menandatangani perjanjian untuk membeli jet tempur dan helikopter angkut dari perusahaan AS Boeing, BN, dan Lockheed Martin LMT-N pada Agustus tahun 2023. Tak ketinggalan, Indonesia menandatangani kesepakatan untuk membeli kapal penyelamat kapal selam senilai 100 juta dolar dari Inggris pada September lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!